Intro Halo guys, selamat datang di channel SK21 Sebelum masuk ke tutorial, jika kalian baru pertama ke channel ini, gue minta tolong untuk klik tombol subscribe ya guys 1 subscribe dari kalian sangat gue apresiasi guys, terima kasih Jika sudah subscribe, kita langsung masuk ke tutorialnya Yang pertama, klik video di timeline, kemudian duplikat video dengan klik ctrl C lalu ctrl V di keyboard Pastikan video sejajar seperti ini Lalu klik pada video yang ada di atas Klik pada menu effects, kemudian ke tab lens Lalu pilih pada blur Panjangkan efek blur, menyesuaikan dengan video Sesuaikan intensitas blur, semakin tinggi, maka video akan semakin buram Lalu sambil tekan efek blur di timeline, klik pada video kedua sambil tekan tombol ctrl Kemudian klik kanan pada mouse, dan pilih create compound clip Selanjutnya, klik pada video yang di atas, masuk ke bagian max Lalu pilih circle, kemudian sesuaikan size dan posisinya dengan muka yang akan kita blur Kita juga bisa settings feeder untuk kehalusan lingkaran blur Jika objek muka bergerak, maka kita perlu menggerakkan lingkaran blur secara manual menggunakan keyframe position maupun size Caranya, klik pada keyframe position ketika objek mulai bergerak Lalu maju beberapa frame, kemudian sesuaikan lagi posisi lingkaran blur Dan jika bergerak lagi, tinggal disesuaikan lagi posisi lingkaran blur Tanpa perlu klik pada tombol keyframe Dan kita telah berhasil membuat efek blur pada muka di cat PC Semoga video ini bermanfaat Jika ada saran konten atau pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar guys Jangan lupa like, share, dan subscribe channel SK21 ya Terima kasih dan sampai jumpa